Kakor Lantas Polri mengubah rute ujian praktik sepeda motor yang dulunya zigzag dan angka 8 menjadi rute huruf letter S. Rute ini dinilai lebih mudah untuk dilewati sehingga masyarakat dapat mudah dalam ujian praktik SIM. Kapolda, D.I.E., Irjenpol, Suwondo, Nainggolan memantau langsung penerapan ujian praktik rute baru di Satlantas Polresta, Yogyakarta. Kakor Lantas Polri resmi mengubah rute ujian praktik bagi pemohon surat izin mengembudi sepeda motor dari yang sebelumnya zigzag menjadi rute yang berbentuk letter S. Rute tersebut sangat berbeda sekali dari sebelumnya sehingga memudahkan masyarakat pemohon SIM untuk mengikuti ujian praktik sepeda motor. Dalam penerapan untuk trek baru ini, pemohon praktik SIM C harus melewati beberapa rintangan yang telah terpasang. Mulai dari pengereman mendadak, harus berhenti di lampu merah, melewati tegungan tajam atau jalur S, hingga pemilihan jalur yang tepat saat akan berhenti. Penguji akan melihat dan menilai pemohon SIM mulai dari etik berkendaraan, keseimbangan, ketangkasan, hingga kecermatan dalam berlalu lintas selama di trek tersebut. Salah satu pemohon SIM C mengaku sebelumnya telah melakukan latihan sebanyak tiga kali sebelum praktik uji resmi. Rute baru ini dinilai lebih efektif dan mudah. Kapolda DIY Irjenpol Suwondo Nainggolan yang memantau langsung penerapan ujian praktik rute balik, baru menjelaskan penggunaan rute baru tersebut merupakan riset dari Korlantas Polri yang sebelumnya telah diuji cobakan. Dalam pelaksanaan uji praktik SIM C ini hanya memakan waktu kurang lebih satu menit jika pemohon dapat melewati halang rintang. Sekarang nasional, perintah Bapak Kapolri langsung. Bapak Kapolri ini sudah lama memikirkan ini dan penerjemahannya supaya jangan sampai juga seperti kita hanya memudahkan masyarakat tetapi mengakibatkan bahaya. Nah ini kan tidak semua diramu jadi satu seperti ini. Dan nyata di depan mata kita tadi, kalau dia tadi dengan kemampuan seperti itu, kita yakin di lapangan juga sebenarnya dia sudah mampu mengendalikan kendaraan. Tinggal etikanya yang penting. Diharapkan dengan adanya rute atau trek baru ini, nantinya masyarakat tidak kesulitan lagi mencari SIM kendaraan bermotor. Terima kasih telah menonton!